Hai bismillahirrohmanirrohim hari ini sipim ofisial akan memberi informasi bos informasi rekomendasi LED untuk Satria FU Sokun Semes Sokun SP All Sokun SP New Sokun 125 FD Semes lama semesnya pokoknya hampir sujuki semuanya yang memakai fitting kayak gini Bos ini contohnya saja Bos ini fittingnya begini Bos ini ada yang menyebut fitting dan ada yang menyebut soket kalau di kampung-kampung jadi hari ini sipim ofisial akan memberi informasi tentang rekomendasi LED untuk Satria FU facelift barong mulai Satria FU CBU ckd barong facelift dan Sokun SP All Sp New Semes lama semesnya semestitan sepin ski drive ski wave Hayati ini rekomendasi banget Bos dan bisa dipasang di produk lain Bos di Honda Yamaha juga bisa Bos yang penting fittingnya modelnya kayak gini Bos jadi rekomendasi LED ini tanpa merubah fitting Bos hanya merubah jalur aja biar jadi DC Bos dan posisi aki harus hidup jangan tidak ada aki untuk kode partnya ini 990 H0 strip 990 BM strip 004 jadi ini rekomendasi banget Bos LED ini harganya diatas 100 ribu Bos mendekati 150 ribu pokoknya jadi lumayan harganya satu giginya Bos Bang Rui Bukani Bos jadi LED ini cocok untuk saya ini 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 Juki ini memang mengeluarkan versi LED nya bos nih bos versi LED nya jadi versi LED nya begini jadi bentuk LED nya begini bos ini produk ini Sujuki Neck bos Neck 2 jadi ini modelnya model bolham lama bos ini bos jadi enaknya itu tidak merubah soket bos jadi bentuknya nih bos ini bentuknya untuk kode partnya Bang Roy tadi udah bilang 990 H0 strip 990 PM004 ini rekomendasi banget LED ini tanpa merubah fitting cocok untuk satre F UCB UCKD barong dan facelift semesokun dan lain-lain dan bisa dipasang di produk lain bos yang bentuk fitting nya modelnya kayak tadi Bang Roy jelaskan pokoknya mantep bos rekomendasi banget bos jadi fitting nya ini modelnya begini bos untuk masalah jalur DC Bang Roy sering upload cara merubah jalur DC cara merubah jalur DC Satria FU Sokun SP sepin pokoknya sama bos sama bos sama bos jadi LED ini rekomendasi memang harganya lumayan mahal tapi sesuai dengan produknya bos jadi cukup sekian informasi tentang rekomendasi LED untuk Satria FU semesokun dan lain-lain dan di produk lain juga bisa bagi yang suka dengan video ACPM official silahkan like comment dan subscribe bos mantap ketika selamat menikmati